selamat pagi siang sore atau malam semuanya saya Angelina saya Kevin saya Mirako dan saya Jadon hari ini kita akan menjelaskan pentingnya membuang sampah pada tempatnya setelah video ini selesai silahkan mengisi Google form yang telah kami buat link ada di kotak deskripsi selamat menonton banyak orang tidak membuang sampah pada tempatnya kalau ini tetap berlanjut akan ada banyak dampak yang akan muncul yang juga dapat merugikan masyarakat sendiri antara lain terjadi banjir menerakan bau tidak enak muncul penyakit dan lain-lain membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering kita lakukan padahal tidak jauh dari tempat itu juga ada tempat sampah sampah yang berada di pinggir jalan lebih lebih banyak daripada yang ada di tong sampah banyak orang tidak membuang sampah pada tempatnya namun orang-orang yang di sekitarnya pun tidak peduli solusi yang kita dapat lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah contohnya sampah kertas plastik dan kaleng namun jika kita melakukan itu saja tetap akan banyak orang yang membuang sampah sembarangan jadi kita akan membuat video tutorial dengan cara untuk membuat desain tempat sampah yang menarik berdasarkan kategori sampah yakni plastik dan kertas Halo semuanya perkenalkan saya Miracle hari ini saya akan membuat tempat sampah dari botol bekas step pertama bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat tempat sampah ini adalah botol bekas secukupnya saya ingin membuat tempat sampah yang tinggi dan lumayan lebar jadi saya perlu 88 botol bekas saya ingin membuat empat tingkat jadi satu lingkaran perlu 22 botol plastik selain itu kita perlu lem tembak tali rafia cutter dan plastik sampah step kedua kita harus mencuci botol-botol tersebut apalagi dalam masa pandemi seperti ini kuman di mana-mana step ketiga jemur botol tersebut setelah dicuci supaya tidak jamuran step keempat jika sudah kering carilah referensi bentuk yang kamu inginkan supaya tingkat dan tinggi sampah kita simetris step kelima lalu kita lem botol-botol tersebut menjadi satu lingkaran jika sudah selesai semuanya step keenam gunakan tali rafia tersebut untuk memperrekat botol-botol tersebut step ketujuh jika sudah selesai step enam tutup botol masing-masing step kedelapan lem botol-botol tersebut menjadi empat tingkat step kesembilan step terakhir nih masukkan plastik sampah dan dekorasi sesuai keinginan selesai dan selamat mencoba Terima kasih Taukah kamu bahwa banyak sampah yang terbohong di laut? Banyak binatang dan makhluk yang lain mati karena adanya sampah Sampah plastik adalah salah satu penyebab kematian makhluk hidup di laut Sampah plastik membutuhkan 100 hingga 1000 tahun untuk larut di air Sampah plastik lebih tepatnya sedotan plastik dapat membahayakan binatang dan tumbuhan dan ekosistemnya Mereka juga menyebarkan bahan kimia yang beracun yang tidak sehat ada beberapa cara untuk menghindari penggunaan sedotan plastik yaitu minum minuman yang ada tanpa sedotan jika minuman tersebut hanya dapat diminum dengan sedotan gunakan sedotan bambu kaca kaca atau kertas namun selain sampah plastik ada juga berbagai macam sampah yang lain salah satunya adalah sampah kaca mereka sangat susah untuk larut di dalam air Sampah kaca membutuhkan waktu 1 hingga 2 juta tahun agar bisa larut di dalam air pengendalian sampah yang paling sederhana dan efektif adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah mari kita mulai membuang sampah pada tempatnya terima kasih telah menonton video ini jangan lupa untuk klik link yang ada di deskripsi itulah link untuk Google form yang dapat kalian isi setelah menonton video ini sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus memberkati selamat menonton! 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 selamat menonton!